Pendekar Buta, Jilid 02 Siapa yang tidak mengenal nama Mendiang Toat Beng Yokmo yang bukan saja terkenal sebagai setan obat, akan tetapi juga sebagai seorang sakti yang luar biasa? Di samping kekagetan, keheranan dan kegirangan ini, kembali timbul keraguan dan rasa tak percaya. Apalagi Ban Kuan Tojin yang tahu betul bahwa belum pernah Toat Beng Yokmo memiliki seorang murid buta. Siaw Sing Se, bolahkah Pinto mengetahui namamu yang terhormat? Dia bertanya, kini suaranya menghormat karena bagaimanapun juga, pemuda buta ini sudah membuktikan kepandainya tentang ilmu pengobatan. Namaku Kua Kun Hong, To Tiang. Hem, serasa belum pernah mendengar nama ini. Tentu saja belum, apa sih artinya nama seorang tabik buta Kun Hong tersenyum polos? Kua Sin Se, kalau kau betul murid Toat Beng Yokmo, tahukah kau di mana sekarang gurumu itu berada? Pertanyaan dari Tosu ini terdengar oleh Kun Hong sebagai pancingan, kata-kata penuh nafsu menyelidiki. Dia sudah meninggal dunia, tiga tahun yang lalu, jawabnya bersahaja. Ahaha, jadi kau tahu bahwa tiga tahun yang lalu dia tewas dalam pertempuran di puncak Taisan, pada saat Taisan Pai didirikan? Dan kau diam saja tidak berusaha membalas dengam? Tahukah kau siapa yang membunuhnya, Sin Se? Pertanyaan yang bertubi-tubi dari Tosu itu hanya diterima dengan senyum saja. Sudah tentu saja dia tahu bagaimana tuasnya Toat Beng Yokmo karena kakek iblis itu tewas ketika bertanding melawan dia sendiri. Kakek berhati iblis yang amat jahat itu tewas akibat bertindak curang kepadanya dalam pertempuran itu dan boleh dibilang tuasnya adalah karena perbuatannya sendiri. Tentu saja aku tahu siapa yang membunuh ya. Yang membunuhnya adalah dia sendiri, ya, dia membunuh diri sendiri. Hati Kun Hang mulai tidak enak. Jangan-jangan Tosu ini tiga tahun yang lalu hadir pula di Taisan dan melihat betapa Toat Beng Yokmo tewas pada waktu berhadapan dengan dia sebelum dia buta dan sekarang Tosu ini sengaja memancing-mancing. Tosu yang, kalau tiga tahun yang lalu kau sendiri juga turut hadir di sana, mengapa mesti bertanya-tanya jawabnya pendek? Tosu itu tertawa. Hahaha, kalau Pinto hadir tidak nanti bertanya lagi. Sayangnya Pinto tidak hadir ketika itu, hanya mendengar berita dari kawan-kawan bahwa gurumu itu telah tewas dalam pertempuran. Kau yang menjadi muridnya tentu tahu lebih jelas bukan? Sudah ku jelaskan bahwa dia mati karena perbuatannya sendiri. Jadi kau tidak ada niat untuk mencari musuh-musuh gurumu itu dan membalas denem? Hem, murid yang baik kau itu, Kwa Sinshe, Ban Puan Tojin mengejek. Toat Beng Yokmo terkenal jahat. Biarpun dia guruku, akan tetapi hanya guru dalam ilmu pengobatan saja. Dia boleh bermusuhan dengan orang lain, akan tetapi aku tidak berniat bermusuhan. Kepandaianku menyembuhkan orang sakit supaya sehat, bukan menjadikan orang sehat supaya sakit. Sudahlah, Lau Pangcu, sesudah selesai tugasku di sini, aku mohon diri hendak melanjutkan perjalananku. Dia menjurah ke depan ke kanan kiri, lalu memereskan buntalan obatnya dan bersiap-siap untuk pergi. Ketika mengerjakan semua ini, juga ketika tadi melakukan pengobatan, Kun Hang tak lupa menyelipkan tongkatnya di punggung. Bagi orang buta seperti dia, tongkat merupakan pengganti matu dalam melakukan perjalanan, terlebih lagi apabila tongkat itu seperti tongkatnya, yaitu tongkat yang berisi pedang pusaka Ang Hang Kiam, tongkat yang sengaja dibuat oleh kakek sakti Song Bun KWI, setan berkabung, untuknya. Pada saat itu terdengar suara seorang wanita, ayah. Lau Pang menengok. Keningnya berkerut pada saat dia melihat anaknya, seorang gadis berusia 20 tahun, gadis yang berdandan secara mewah, muncul di pintu samping. Gadis ini perawakannya tinggi besar, cukup manis serta gerak-geriknya kasar dan genit. Pakaiannya serba indah dan mewah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang yang gagangnya terhias romce-romce merah, berkibar di dekat rambutnya yang disanggul tinggi dan dihias kupu-kupu emas bertabur mutiara. Suat Ji, ada keperluan apa kau datang ke sini tegur Lau Tang marah. Seharusnya anaknya itu berdiam bersama ibunya serta keluarga Hil Hong Pang di dalam perkampungan. Biarpun dia menjadi kepala para perampok, akan tetapi dia tidak senang melihat anak perempuannya bergaul dengan para perampok yang kasar dan sudah biasa mengeluarkan ucapan-ucapan kotor dan tak sopan. Memang beginilah watak orang seperti Lau Tang. Biarpun dia sendiri sudah biasa tidak menghormati kaum wanita, namun dia tidak suka melihat wanita-wanita keluarganya tidak dihormati orang. Dengan lagak genit sambil tersenyum-senyum dan melirik-lirik gadis itu menjawab, Ayah, kau dan semua orang sibuk berobat, kabarnya ada tabib pandai di sini, mengapa tidak menyuruh tabib itu datang ke kampung? Ibu menderita batuk, bibi masuk angin dan aku sendiri sering merasa dingin kalau malam. Suruh dia ke kampung Ayah. Mendengar ucapan terakhir ini di sana-sini sudah terdengar suara orang terkekeh-kekeh, akan tetapi segera berhenti ketika laupeng dengan metel, tajam menengok ke arah suara orang-orang tertawa itu. Huh, dasar perempuan, baru sakit batuk dan masuk angin sedikit saja sudah ribut-ribut. Pulanglah, biar nanti kumintakan obat kepada si Yau Sins He. Akan tetapi ketika dia menengok lagi, dia melihat anaknya itu berdiri di dekat Kun Hong, memandang bengong kepada pemuda buta yang sedang membereskan buntalannya. Suat Ji, lekas pulang tegur ayahnya. Suat Ji, gadis itu, seperti baru sadar, menengok kepada ayahnya dan berkata, ayah, dia inikah tabibnya? Masih muda benar dan, dan agaknya dia, dia buta, ayah. Mendengar gadis itu bicara dekat di depannya Kun Hong merasa tidak enak sekali. Akan tetapi dia segera bangkit berdiri, menjura dan berkata sambil tersenyum ramah. Bukan agaknya lagi, nona, memang aku seorang buta. Sejenak Suat Ji berdiri bengong memandang wajah Kun Hong. Belum pernah ia melihat seorang pemuda setampan ini, apalagi ketika tersenyum, benar-benar membuat Suat Ji seperti kena pesona. Metu yang buta itu bahkan menambah rasa kasihan yang sangat mendalam. Suat Ji, pulang kata Kulau Peng membentak marah. Ayah, kulihat kau dan para paman sudah sembuh. Tentu sin sehebuta ini yang menolong kalian. Setelah ditolong, kenapa tidak berterima kasih? Sepatutnya kita membawanya ke kampung, kemudian menjamunya dengan pesta tanda terima kasih. Ayah, kalau sekarang kau membiarkan penolongmu pergi begitu saja, bukankah Hui Hou Pang akan dicertawai orang dan dianggap tak kenal budi? Hahaha, tepat sekali ucapan nona. Lau Si Chu, benar-benar Pinto tidak pernah mengira bahwa kau mempunyai seorang anak perempuan yang begini cantik lahir batinnya. Pinto benar-benar kagum dan terpaksa Pinto berpihak kepada puterimu, Lau Si Chu. Mendapat bantuan omongan Tosu itu, Suat Ji tersenyum dan melirik. Kun Hang diam-diam merasa muak mendengar ucapan Tosu itu, apalagi dia dapat menangkap getaran dalam suara itu dan bisa menduga bahwa Tosu ini biarpun tua tentulah seorang macu keranjang. Nona bernama Suat Ji itu tentu seorang gadis yang cantik dan dia dapat tahu pula bahwa gadis itu berwatak genit. Cepat-cepat Kun Hang menjura. Tidak usah, tidak usah, aku tidak dapat tinggal lama, Nona. Malah tadi aku sudah berpamit pada ayahmu, aku harus segera pergi melanjutkan perjalananku. Hahaha, mana bisa begitu? Sins He, kau harus menerima pernyataan terima kasih kami dulu, terutama dari aku sendiri yang sangat berterima kasih karena kau sudah menyembuhkan ayah. Mari, mari kuantar kau, Sins He. Biar ku tuntun tongkatmu. Pada saat Kun Hang berdiri bingung menghadapi desakan gadis yang nekat ini, tiba-tiba semua orang terkejut melihat datangnya seorang di antara mereka yang berlari-lari dalam keadaan luka parah. Musuh, musuh, telah menyerbu katanya dan dia pun roboh terguling. Keadaan menjadi panik, semua orang berlari-lari untuk melakukan persiapan menyambut serbuan musuh. Lau Peng tidak pedulikan anaknya lagi, dia sibuk memberi perintah dan mengatur para anak buahnya yang berjumlah 60 orang lebih itu untuk melakukan penjagaan di sana-sini. Hanya Tosu itu yang kelihatan tenang-tenang saja. Lau Si Chu, jangan gugup. Biarlah kita menanti kedatangan mereka di sini. Hendak pintu lihat apakah orang si BHA itu mempunyai tiga kepala dan enam lengan? Sementara itu, tiba-tiba saja Kun Hang merasa betapa telapak tangan yang halus sudah memegang tangannya dan terdengar bisikan gadis itu, Sins He. Mari kita bersembunyi ke sudut sana sambil menonton. Biarlah nanti ku ceritakan kepadamu jalannya pertandingan, sebentar lagi akan terjadi pertempuran hebat. Sedianya Kun Hang akan menolak dan pergi. Akan tetapi karena dia amat tertarik ingin mengetahui apakah sebenarnya yang telah terjadi dan siapa pula musim Hoi Ho Pang ini, pula ia ingin seberapa bisa mencegah terjadinya pertempuran dan bunuh-membunuh, maka dia diam saja dan menurut ketika gadis itu menuntunnya pergi dari situ. Malah dia berharap untuk mendapatkan keterangan dari gadis ini tentang sebab-sebab permusuhan. Oleh karena semua orang tengah sibuk mengatur penjagaan, Swat Ji mengajak Kun Hang duduk di atas bangku panjang yang tersembunyi di sudut ruangan muka. Gadis itu masih tetap menggandeng tangan Kun Hang dan baru setelah mereka duduk di atas bangku, Kun Hang menarik tangannya dan bertanya, Nona, ada apakah ribut-ribut ini? Siapakah yang menyerbu dan mengapa sampai terjadi permusuhan? Gadis itu tertawa merdu dan genit. Ah, biasa saja berebutan mangsa. Akan tetapi kali ini yang diperebutkan adalah suatu barang yang amat berharga sehingga ayah mebelanya secara mati-matian. Mereka yang datang menyerbu adalah orang-orang Kiang Leong Pang, perkumpulan naga sungai. Kiang Leong Pang? Perkumpulan seperti apa itu dan perkumpulan ayahmu yang bernama Hoi Ho Pang ini pun perkumpulan apakah sebetulnya? Ihaha, kiranya kau tidak tahu apa-apa. Hoi Ho Pang amat terkenal di Provinsi Santung, setidaknya tidak kalah terkenal dengan Kiang Leong Pang. Semua perampok di wilayah ini tunduk kepada Hoi Ho Pang, dan ayah merupakan penarik pajak jalan yang paling adil di dunia ini. Apa itu pekerjaan penarik pajak jalan? Kau maksudkan perampok? Sebaliknya dari perampok. Anggota-anggota kami menjaga jalan-jalan sunyi di gunung dan hutan, dan sama sekali tidak merampok rombongan pedagang atau pelancong yang lewat, karena itu mereka harus memberi pajak jalan kepada kami. Bukankah itu adil? Jika mereka memberi pajak jalan, mereka tidak akan diganggu. Kun Hang mengangguk-angguk, namun dalam hati dia mencela. Apa bedanya pemerasan dengan perampokan? Sedangkan Kiang Leong Pang adalah perkumpulan para bajak air atau bajak sungai yang menguasai semua bajak di Yang C dan Wang Ho sampai ke Muara. Memang seringkali terjadi perebutan kekuasaan antara darat dan sungai ini. Orang-orang Kiang Leong Pang memang betul-betul kurang ajar. Belum lama ini kami terpaksa menyita rombongan bekas pembesar yang mengundurkan diri karena pembesar sombong itu tidak mau membayar pajak jalan. Pertempuran terjadi dan kami berhasil melukai pembesar itu dan membunuh orang-orangnya. Akan tetapi, tiba-tiba muncul orang-orang Kiang Leong Pang yang segera turun tangan pula, menyatakan bahwa pembesar itu sedang menawar sebuah perahu dan karenanya menjadi mangsa mereka. Terjadi perang lebih hebat lagi memperebutkan harta pusaka yang ternyata sangat banyak. Banyak orang kami luka-luka termasuk ayah yang kau obati tadi. Akan tetapi barang-barang pusaka yang paling berharga dapat kami bawa pulang, diantaranya sebuah mahkota emas penuh permata yang tidak ternilai harganya, mahkota yang dibawa oleh bekas pembesar itu dari istana. Kabarnya itu adalah bekas mahkota yang dipakai oleh permaisuri kaisar di jaman kerajaan Teng Daulu. Muak rasa hati Kun Hang setelah mendengar penuturan ini. Tidak salah dugaannya yang mengecewakan hatinya tadi bahwa baik perkumpulan Hui Hou Pang maupun lawannya, yaitu Kiang Leong Pang, merupakan perkumpulan golongan hitam. Kiranya mereka adalah perampok-perampok yang sekarang sedang bertengkar dengan para bajak. Sebenarnya, biarpun saling bersaingan, bila hanya untuk urusan harta benda biasa saja tak mungkin kedua pihak sampai bertempur, gadis itu melanjutkan penuturannya. Akan tetapi untuk mahkota ini kami tidak mau mengalah begitu saja. Apakah karena terlalu berharga Kun Hang tertarik? Bukan, tetapi karena mahkota itu dapat menjadi jalan agar kami dapat mendekati kaisar baru, mengambil hatinya dan memperoleh kedudukan tinggi di dalam kerajaan. Kabarnya kaisar muda yang baru ini amat mudah diambil hatinya. Kaisar baru? Kaisar muda? Apa maksudmu Kun Hang menahan gelora hatinya ketika mendengar kata-kata ini? Iih, kau benar-benar buta gadis itu tertawa. Memang aku buta, siapa pernah membantah Kun Hang terpaksa melayani kelakar ini agar si gadis suka melanjutkan ceritanya yang mulai menarik hatinya. Dengan lagak genit suat ji mencubit lengan Kun Hang. Kau memang buta, akan tetapi kau tampan dan pandai, ah, aku suka padamu, kau lucu. Tentu saja Kun Hang tidak mau melayani kegenitan gadis itu, akan tetapi dia pun tidak mencelanya, dia hanya berkata halus. Nona, aku ingin sekali mendengar penjelasanmu tentang kaisar baru tadi. Kau benar-benar belum mendengarnya? Kaisar tua telah meninggal tiga bulan yang lalu, dan sekarang di kota raja terjadi keributan dalam menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya. Akan tetapi sudah tentu calon kaisar adalah pangeran Kian Gunti, cucu kaisar yang tercinta, sebagai anak dari pangeran sulung yang telah tiada. Nah, kau tahu sekarang dan tentang mahkota itu, sebetulnya sudah dilarikan oleh bekas pembesar dari kota raja yang agaknya menggunakan saat kota raja ribut-ribut, kemudian lari membawa mahkota kuno yang tak termilai harganya itu. Sekarang mahkota itu berada di tangan kami, dan tentu akan dapat membawa ayah ke hadapan kaisar untuk menerima anugerah dan kedudukan. Diam-diam kun hong kaget juga. Selama tiga tahun ini dia merantau dan tidak pernah memperhatikan persoalan dunia. Kiranya kaisar tacu, yaitu pendiri dari kerajaan Beng, seorang pahlawan yang sejak dahulu sering dipuji-puji ayahnya, sekarang telah meninggal dunia dan singgah sana kerajaan agaknya dijadikan bahan perebutan oleh para pangeran. Mengingat bahwa pangeran Tian Gun Ti dicalonkan menjadi kaisar, diam-diam kun hong menarik napas panjang. Dia sudah pernah bertemu dengan pangeran ini, dan dia sudah mengenal watak yang kurang baik dari pangeran itu yang dahulu tidak segan-segan untuk mencoba memaksa kedua orang keponakannya, yaitu Tio Hoi Chu dan Kui Li Eng, untuk menjadi selir-selirnya. Tiba-tiba dia sadar dari lamunannya ketika kembali lengannya dicubit dan suara gadis itu terkekeh, Hai hei, kenapa kau termenung setelah mendengar tentang kaisar? Apakah kau ingin menjadi kaisar? Hai hai hai, alangkah lucu dan bagusnya, kaisar buta. Since hei yang baik, kau tak usah melamun menjadi kaisar, biarlah kau menjadi tabib kami saja di sini, malam nanti kau boleh memijati tubuhku yang lelah. Tentu kau pandai memijat, bukan gadis itu menggeser duduknya, merapatkan tubuhnya yang hangat itu kepada kun hong. Kun hong tidak mempedulikan hal ini karena pikirannya sedang bekerja keras. Telinganya sudah dapat menangkap derap kaki orang banyak menuju ke tempat itu. Berdebar dia bila ingat betapa sebentar lagi akan terjadi pertempuran, bunuh-membunuh di depan matanya yang buta. Nona, sebentar lagi musuh-musuhmu menyerbu. Melihat betapa ayahmu dan para anak buahnya terluka, tentu musuh itu amat kuat. Apakah kau tidak takut? Ihaha, mengapa harus takut? Dengan pedangku aku mampu menjaga diri. Malah aku ingin mencoba kelihayan jahannam tua si BHA itu dengan pedangku. Tapi, mereka datang untuk mahkota itu. Bagaimana kalau mereka menyerbu ke rumah ayahmu dan merampas mahkota? Kupikir, mahkota itu harus disembunyikan dulu. Ah, ternyata kau pintar. Tangan yang halus itu mengusap dagu Kun Hong, membuat pemuda buta ini merasa dingin di belakang punggungnya. Tapi ayah dan aku lebih pintar. Mahkota itu tak pernah terpisah dari tubuhku. Kata-kata ini dibisikan di dekat telinga Kun Hong sehingga pemuda buta ini dapat merasa betapa napas watji panas-panas meniup pipinya. Cepat laksana kilat Kun Hong menggerakkan tangannya dan pada detik lain taulah dia bahwa mahkota yang dimaksudkan itu berada dalam buntalan yang digendong oleh gadis ini. Pada saat itu terdengar bentakan-bentakan nyaring dan Kun Hong mendengar suara kaki beberapa orang yang mempergunakan ilmu meringankan tubuh memasuki ruangan depan tempat watji berbisik. Mereka sudah datang, BHA Mko sendiri yang memimpin. Gadis ini pun tak berani main-main lagi sekarang. Ia mengalihkan perhatiannya dari tabib buta yang menarik hatinya itu kepada para musuh yang kini sudah berada di situ. Yang kelihatan berada di luar halaman saja sedikitnya ada 20 orang tiang liongpang. Adapun yang telah meloncat memasuki pekarangan adalah seorang tua tinggi kurus yang memegang sebatang dayung kuningan. Suat Ji pun menduga bahwa tentu inilah orangnya yang bernama BHA Mko, ketua dari Kiang liongpang yang telah melukai ayahnya. Di samping kakek ini berdiri 5 orang laki-laki tinggi besar yang dilihat dari pakaiannya tentulah tokoh-tokoh dalam perkumpulan bajak itu. Di belakang mereka, berdiri acuh tak acuh, tampak seorang lelaki tinggi besar bermuka hitam, berusia 40 tahun lebih. Berbeda dengan BHA Mko dan 5 orang pembantunya yang berdiri dengan senjata di tangan, laki-laki bermuka hitam ini membiarkan ruyung najanya tergantung diinggang dan tidak memperlihatkan muka yang serius, bahkan menengok ke sana kemari seperti seorang pelancong melihat-lihat pemandangan indah. Huihou pang cu lau teng, kami dari Dewan Pengurus Kiang liongpang telah datang mengunjungimu. Keluarlah supaya kita dapat merundingkan perkara sampai beres kakek si BHA itu mengeluarkan suaranya. Kami pun sudah membawakan obat dan ahli untuk menyembuhkan luka-luka para sahabat dari Huihou pang. Jelas terdengar dalam suara ini bahwa ketua Kiang liongpang ini mengandung ancaman dan bujukan. Membujuk untuk berbaik di samping mengingatkan pula bahwa pertempuran hanya akan mendatangkan kerusakan dan kerugian pada pihak Huihou pang. Kiang liongpang cu BHA Mko, luka-luka yang kecil dan tiada artinya itu tak perlu lagi dibicarakan. Kami sudah siap menanti kedatanganmu munculah lau teng diiringi tujuh orang pembantunya dengan langkah gagah dan senjata siap di tangan kanan. Berubah wajah BHA Mko melihat bekas lawannya itu terlihat sehat benar, malah para pembantunya yang tadinya terkena pukulannya yang mengandung hawa beracun kini juga sudah muncul dalam keadaan sehat. Akan tetapi keheranannya lenyap ketika dia melirik dan melihat seorang tosu berjalan keluar dari samping. Sambil mengelus jenggotnya yang tipis, dia tertawa bergelak. Hahaha, kiranya lau pang cu telah mendapat bantuan orang pandai. Pantas saja tidak lagi membutuhkan obat-obatan dari kami. Ataukah kini engkau hendak mempelajari kitab cu tekeng bersama anak buahmu? Memang pantas jika gedung ini diubah menjadi kuil, inilah ucapan menghina dan menyindir karena di pihak hui hou pang terdapat seorang tosu tua. Merah sekujur wajah laut teng, juga dia menjadi heran sekali. Biasanya, seperti yang dia ketahui, ketua piang liong pang ini adalah seorang yang amat berhati-hati dan bukan seorang kasar yang sembrono. Mengapa hari ini menjadi begini sombong, berani sekali menghinanya dan malah berani mengejek bantuan tojin? Tentu ada sebabnya, pikirnya dan saat dia melihat sikap acuh-ta'acuh dari orang tinggi besar muka hitam di belakang rombongan ketua piang liong pang itu, dapatlah dia menduga bahwa tentu orang itu yang dijadikan andalan. B.H.E. Pangcu, tak perlu banyak bicara lagi kiranya. Kita sudah lama tahu apa maksudmu datang mengunjungiku pada saat ini, lengkap dengan anak buah dan senjata. Nah, lekas keluarkan isi hatimu. Bagi kami, tetap kami tidak akan suka mengalah, oleh karena kami merasa bahwa pembesar sitan itu merupakan mangsa kami di daratan. Barang-barang bekalnya yang terampas oleh kami menjadi hak kami dan tak seekor setan pun boleh mengambilnya begitu saja dari tangan kami. B.H.E. Hamko tertawa menyeringai dan menggerak-gerakan dayungnya. Aku tahu akan kekerasan hati Lau Pangcu, tahu pula bahwa benda pusaka itu kau kukui bukan karena harganya, akan tetapi dikarenakan pentingnya guna membuka pintu kota raja. Bukankah begitu? Kembali wajah Lau Pangg menjadi merah. Apapun yang akan ku lakukan dengan benda haku itu, bukan menjadi urusanmu, B.H.E. Pangcu. Dan kiranya, tiap orang berhak untuk mencari kemajuan dalam hidupnya, dia merasa segan dan sungkan untuk bicara terus terang dengan hasratnya mencari kedudukan di kota raja. Jadi kau tetap berkukuh hendak memiliki mahkota pusaka kerajaan itu B.H.E. Hamko membentak. Memang. Dan kami akan mempertahankannya dengan senjata kami jawab Lau Pangg berani. Hati ketua Hui Ho Pangg ini tentu saja menjadi besar sebab dia mengandalkan bantuan Ban Kuan Tojin beserta tiga orang gagah lainnya yang menjadi tamu undangannya, yang sekarang pun sudah memasuki pekarangan dan berdiri dengan sikap gagah di dekat Ban Kuan Tojin. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tua bangka si B.H.E. jangan menjual legak di sini bayangan merah berkelebat dan ternyata Suat Ji sudah melompat ke depan rombongan lawan dengan pedang di tangan, sikapnya gagah. Suat Ji Lau Pangg menegur kaget, bukan akibat melihat puterinya hendak menentang lawan, tetapi kaget karena tidak melihat buntalan di punggung Suat Ji, buntalan mahkota yang sengaja dia suruh bawa anak gadisnya yang dia tahu mempunyai ilmu pedang yang cukup tinggi. Dalam hal ilmu silat, puteri ini tidak kalah lihai daripadanya sendiri. Ayah, biarkan aku mengusir ranjang tua ini supaya jangan banyak menjual legak di sini, gadis yang galak ini segera menggerakkan pedangnya menyerang B.H.M.Ku. Ketua Ki Yang Leong Pang tertawa bergelak. Hahaha, bapaknya hari mau liar anaknya pun sama juga. Biarlah aku orang tua menjinakan macan betina liar ini. Dengan tenang orang si B.H.E. ini menggerakkan dayungnya menangkis, tetapi diam-diam dia mengerahkan tenaga luakangnya untuk membuat pedang gadis itu terlempar hanya dengan sekali tangkis. Suat Ji bukan seorang bodoh. Tentu saja ia sudah mendengar tentang tenaga luakang yang tangguh dari kaget ini, karena itu dengan gerakan pergelangan tangannya ia cepat menyelewengkan pedangnya menghindarkan benturan senjata lawan, lantas dari samping pedangnya dengan cepat mengirim tusukan miring ke arah lambung. Ayik-ayik, tidak jelek B.H.M.Ku berseru. Dia cepat-cepat melompat mundur sambil mengelebatkan dayungnya yang menyambar dari atas ke arah kepala Suat Ji. Tetapi gadis itu dengan gerakan yang lincah dapat pula mengelak sambil meneruskan dengan serangan berantai. Gerakannya memang cepat dan agaknya dengan kecepatan ini ia hendak mencapai kemenangan. Pedangnya kemudian menyambar-nyambar dan sama sekali dia tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk mementur senjatanya. Bagus. Lau Pangcu, kepandaian anakmu bagus juga B.H.M.Ku berseru dan kaget ini pun terpaksa memutar dayungnya dengan cepat untuk melindungi tubuhnya daripada hujan tusukan dan bacokan. Dengan menggunakan ketajaman pendengarannya Kun Hang dapat menduga bahwa biar Puswat Ji mempunyai gerakan yang amat cepat, namun ia takkan menang menghadapi lawannya yang mempunyai gerakan antep, bertenaga, dan tenang itu. Dia mengerutkan keningnya. Pertandingan besar-besaran dan mati-matian tentu takkan dapat dicegah lagi. Sebetulnya dia boleh tidak usah ambil peduli karena kedua pihak yang akan bertanding bunuh-membunuh adalah golongan hitam atau orang-orang yang mempunyai pekerjaan merampok dan membunuh. Mereka adalah orang-orang jahat. Akan tetapi, pemuda buta ini merasa tidak tega untuk membiarkan sesama manusia saling membunuh, hanya untuk memperebutkan sebuah benda mati yang oleh Swat Ji dititipkan padanya dan kini berada di buntalan pakaiannya itu. Alangkah bodohnya manusia. Untuk mencari harta atau kedudukan, rela mengorbankan nyawa, malah tega untuk membunuh sesama manusia. Kun Hang berpikir keras, mencari akal untuk mencegah permusuhan antara kedua golongan itu. Akan tetapi, baru saja dia bangkit berdiri untuk mencegah menghebatnya perkelahian, mendadak saja di sana-sini terdengar seruan heran dan marah. Sesosok bayangan hitam berkelebat dan tau-tau dayung di tangan BHE Hamko sudah terpental ke belakang, sedangkan Swat Ji terhuyung-huyung. Ketika mereka memandang, di sana sudah berdiri seorang gadis cantik jelita yang masih amat muda. Gadis ini berpakaian serbah hitam yang ringkas dan sikapnya gagah. Kedua matanya yang jeli memandang ke kanan dan kiri. Alisnya yang hitam panjang itu berkerut, terbayang kekerasan hati dan keangkuhan dari mulut yang kecil dengan bibir merah segar itu. Dengan hanya sekali gerakan saja dapat mengundurkan BHE Hamko dan Swat Ji, dapat dibayangkan bahwa gadis jelita ini mempunyai ilmu kepandayan yang hebat. Swat Ji yang terhuyung-huyung itu amat marah, tapi sebelum ia sempat mengembalikan keseimbangan tubuhnya, bagai seekor burung walet gadis baju hitam itu bergerak, tubuhnya menyambar dan tau-tau Swat Ji merasa dirinya diangkat ke atas. Kiranya tengkup Swat Ji telah dicengkeram oleh gadis itu. Betapapun ia berusaha untuk melepaskan diri, ia tidak mampu bergerak, bahkan pedang yang masih dipegangnya itu tak dapat pula ia gerakan seakan-akan seluruh tubuhnya menjadi lumpuh. Kaum kotor dari Hui Hou Pang dan Ki Yang Liong Pang, dengarlah. Nonamu datang hari ini untuk mengambil mahkota pusaka. Kalian tak boleh ribut-ribut lagi dan harus mengalah kepada nonamu. Sikap yang sangat sombong ini menimbulkan kemarahan, juga kegelian. Apalagi Lauteng yang melihat anaknya ditangkap seperti itu, kemarahannya memuncak dan dia pun lalu membentak. Gadis liar dari mana datang mengacau. Kau siapa berani membuka mulut besar di sini? Gadis muda itu tersenyum mengejek. Manis sekali ia kalau tersenyum sehingga banyak di antara para anak buah kedua pihak itu terpesona melihat cahaya gigi gemerlapan di balik bibir yang merah dan berbentuk indah itu. Kau ketua dari Hui Hou Pang, tak perlu banyak cakap. Aku tahu bahwa mahkota berada di tanganmu, lekas serahkan kepada nonamu. Kalau tidak, akan ku banting hancur anak perempuanmu yang tak tahu malu ini. Hem, kiranya bocah ini hendak memaksaku dengan menangkap anakku. Pikir Lauteng yang segera menjawab dengan tersenyum mengejek. Boleh kau banting anak tiada guna itu? Mana bisa aku memberikan mahkota pusaka kepadamu? Gadis liar, lebih baik lekas mengakukah siapa dan siapa menyuruhmu datang mencampuri urusan kami. Gadis pakaian hitam itu nampak sangat kecewa, lalu melemparkan tubuh Swatji sambil mengomel, gadis sialan, sampai ayah sendiri tidak sayang kepadamu. Swatji terlempar dan jatuh bergulingan, akan tetapi ia cepat melompat lagi dengan metu berapi-api dan muka merah sekali. Jika saja ia tak ingat bahwa tingkat kepandayan gadis baju hitam itu jauh lebih tinggi darinya, tentu akan diserangnya mati-matian, bukan main marahnya pada saat itu. Pangcu dari Hui Hou Pang, juga kalian orang-orang Tiang Liong Pang. Kalian mau tahu siapa nonamu ini? Dunia Kang Ou menyebutku Biancu, si walet jelita. Nama asli ku tak perlu ku beritahu, karena kalian kurang berharga untuk mengenalnya. Ayahku adalah Sintia Mengtan Bengkui. Pada waktu nona muda itu memperkenalkan julukannya, para penjahat itu saling pandang sambil tersenyum-senyum karena memang nama itu tidak terkenal. Akan tetapi ketika gadis itu menyebut nama Sintia Mengtan Bengkui sebagai ayahnya, berubah wajah mereka. Bahkan kedua Pangcu itu dan para tamu undangan nampak kaget sekali. Sintia Mengtan Bengkui memang jarang muncul di dunia Kang Ou, namun namanya dikenal sebagai seorang tokoh besar yang berilmu tinggi, yang sekarang hidup sebagai seorang raja kecil di pantai Laut Pohai, di lembah muara Sungai Kuning. Oleh karena kepandainya yang tinggi tak seorang pun bajak laut atau perambok berani mengganggu perkampungan raja kecil ini. Sekarang tahu-tahu ada gadis jelita yang datang mengaku sebagai puterinya dan bermaksud merampas mahkota pusaka yang sedang diperebutkan oleh golongan itu. Suat Jiliang masih merasa penasaran, ketika mendengar ini segera tahu bahwa gadis yang dibencinya itu tentulah akan dimusuhi oleh kedua pihak, maka keberaniannya timbul kembali. Bagai-nya yang belum banyak merantau, ia tidak mengenal siapa itu Sintia Meng, pendekar pedang sakti, Tan Bengkui. Budak liar jangan menjual legak di sini. Suat Jiliang memaki dan segera menyerbu dengan pedangnya, dari belakang langsung menyerang gadis yang berjuluk Dian Chu itu. Si Walet Jelita, gadis yang cantik itu, mengeluarkan suara mengejek dan ketika tubuhnya bergerak dengan luar biasa indahnya, ternyata ia telah dapat mengelap tanpa mengubah kedudukan kakinya dan selagi pedang lawannya menyambar lewat, tangan kirinya segera mendorong. Tanpa dapat tertahankan lagi tubuh Suat Jili terdorong ke depan, apalagi dari belakang ditambah pula dengan sebuah tendangan ke tubuh belakang. Blok! Tubuh Suat Jili terperosok ke depan, pedangnya mencelat dan hidungnya yang mencium tanah dengan keras itu mengeluarkan darah. Tangkap gadis liar ini terdengar Huihou Pang Chu Laupeng memberi aba-aba. Bunuh saja dia terdengar ketua piang liong Pang berseru. Dua pihak yang tadinya bermusuhan, untuk sementara melupakan permusuhan mereka dan tanpa berunding sudah bersekutu untuk mengalahkan gadis berbahaya itu. Dengan pendengarannya yang sangat tajam Kun Hang dapat mengikuti semua peristiwa itu. Hatinya berdebar ketika dia mendengar pengakuan gadis yang baru datang itu. Nama Tan Bengkui tentu saja dikenalnya baik sungguh pun belum pernah dia bertemu muka dengan orangnya. Dia sudah banyak mendengar dari ayah bundanya tentang Tan Bengkui karena orang ini dulu juga seorang pejuang gagah, murid pertama dari Raja Pedang Chia Hui Gan. Bukan itu saja, malah Tan Bengkui ini adalah kakak kandung dari Tan Beng San yang sekarang menjadi ketua Tai San Pai. Kun Hang amat kagum dan taklu kepada Tan Bengkui, orang yang amat dia hormati karena kegagahannya. Apalagi jika dia ingat bahwa Tan Bengkui merupakan ayah dari mendiang kekasihnya, Tan Chua Hui Bi. Malah boleh dibilang dia adalah murid langsung dari Tan Bengkui si Raja Pedang itu, yang ketika dia baru menjadi buta, telah membisikkan rahasia dari ilmu sakti Im Yang Sin Kun Hoat. Sekarang gadis yang mengaku berjuluk Bian Cusi Walet jelita ini, yang bukan lain adalah keponakan dari Tan Bengk San, berada di sini dan terancam bahaya pengeroyokan dua pihak yang tadinya bertentangan. Angin gerakan gadis itu tadi membuktikan bahwa ia berkepandaian tinggi, tentu telah mewarisi ilmu silat Sian Li Kun Hoat dari ayahnya. Akan tetapi menghadapi pengeroyokan demikian banyaknya orang, tentu berbahaya juga. Seorang gadis yang menurut suaranya takkan lebih dari 18 tahun usianya itu mana boleh mati dikeroyok, juga amat tidak baik jika mengamuk dan menjadi pembunuh puluhan orang manusia. Dia harus segera turun tangan, demikian Kun Hang mengambil keputusan. Sudah terdengar olehnya suara senjata beradu di susul pekek kesakitan banyak orang. Ah, jelas bahwa gadis Li Hai itu tentu sudah mengamuk, pikirnya. Cepat Kun Hang melompat berdiri, tongkatnya siap di tangan kanan dan tangan kirinya mengeluarkan mahkota itu, diangkatnya tinggi-tinggi lalu dia berseru nyaring. Hei, kalian semua berhentilah bertempur dan lihat apa yang berada di tanganku ini. Oleh karena ketika berseru ini Kun Hang mengerahkan sedikit tenaga hitam dari dalam perutnya, tentu saja suaranya amat nyaring dan mengatasi semua kegaduhan. Mendadak semua pertempuran berhenti ketika mereka melihat benda emas mengkilap yang terhias permata berkilauan berada di tangan kiri pemuda buta itu. Mahkota pusaka terdengar teriakan di sana sini. Kalian bertempur untuk memperebutkan benda ini, bukan? Benar-benar kalian tidak tahu malu. Benda ini bukanlah milik kalian, terang bahwa benda ini dirampok dari tangan seorang pemesar. Sungguh tak baik kalian. Rakyat sudah cukup penderitaannya, kalian orang-orang kuat dan memiliki kepandayan, mengapa justru mempergunakan kekuatan itu untuk menambah kekacauan dan memperberat penderitaan rakyat? Sekarang benda ini sudah berada di tanganku, hendak ku kembalikan kepada yang berhak. Siapa saja tidak boleh merampas benda ini dan kalian tidak perlu saling bermusuhan lagi. Semua orang itu berdiri melongo. Siapa yang tidak akan terheran-heran menyaksikan aksi orang buta itu? Dan akhirnya meledaklah suara ketawa saking geli di samping marah dan mendongkol. Yang paling marah dan mendongkol adalah Lauteng. Ia amat marah kepada putrinya. Benda itu dia suruh simpan atau bawa putrinya agar tidak diketahui orang, siapa duga oleh putrinya dititipkan kepada Sinshe buta ini. Kua Sinshe, apakah, apakah kau sudah gila bentaknya marah? Yang lebih dulu bergerak adalah Swatji. Gadis ini kaget dan takut sekali akan kemarahan ayahnya ketika melihat orang buta itu begitu saja memperlihatkan mahkota kepada semua orang. Ia cepat melomcat ke depan dengan hidung masih berdarah, menyambar dengan tangannya untuk merampas mahkota itu dari tangan Kunhong. Sinshe, kau kembalikan titipanku katanya. Akan tetapi aneh sekali, sambarannya tidak mengenai sasaran sehingga tubuhnya malah terhuyung-huyung ke depan. Ia membalik dan dengan suara merayu ia membujuk, Sinshe yang baik, kau kembalikan benda itu kepadaku. Nona laumahkota ini bukan milikmu, menyesal sekali tidak dapat ku berikan kepada siapapun juga. Swatji marah dan menyerbu untuk merampas mahkota, namun tiba-tiba ia terjungkal dan untuk kedua kalinya ia mencium tanah. Hidung yang tadinya berdarah, kini malah berubah menjadi bengkap. Aduh, ia pun mengeluh, kau, keterlaluan, kau kejam. Tadi kau begitu baik, Sinshe, bukankah malam nanti kau mau memijati badanku? Mengapa sekarang kau merampas mahkota? Kembali beberapa orang tertawa mendengar ini dan muka kunhang yang berkulit putih itu menjadi kemarahan. Nona, harap jangan keluarkan omongan bukan-bukan. Sebagai seorang gadis seharusnya kau tidak bertingkah seperti ini. Tapi pada saat itu lauteng sudah menerjang maju, tangan kanan menghantam dada kunhang sedangkan tangan kiri berusaha merampas mahkota sambil berseru. Sinshe, buta, kiranya kau hendak mengacau? Seperti halnya Swatji, pukulan ini tidak mengenai sasaran, juga mahkota tidak terampas, sebaliknya entah kenapa dan kera bagaimana, tahu-tahu tubuh ketua Hui Hou Pang itu terjungkal ke bawah. Inilah hebat. Ketua Hui Hou Pang ini terkenal seorang yang cukup kosan, berkepanda yang tinggi. Bagaimana ketika menyerang Sinshe muda buta itu seperti tersandung batu kakinya dan terjungkal begitu mudah? Orang-orang tidak ada yang dapat mengikuti gerakan kunhang dan bagi mereka pemuda buta itu seakan-akan tidak bergerak apa-apa kecuali mengangkat mahkota itu tinggi-tinggi seperti takut dirampas. Hanya beberapa orang saja yang menjadi tertegur dan berubah air mukanya. Mereka ini adalah Lao Teng sendiri, ketua Ki Yang Liong Pang, BHE Ham Ko, Tosu dan Kuan Tojin, laki-laki tinggi besar muka hitam, beberapa orang tamu undangan Lao Teng, dan juga, nona baju hitam yang baru datang. Mereka itulah yang sempat melihat betapa ketua Hui Hou Pang tadi dirobohkan oleh gerakan tangan yang perlahan dan hampir tak kelihatan dari Sinshe buta itu. Keadaan menjadi gempar dan kini segala kemarahan dan perhatian ditumpahkan semua kepada si buta. Semua orang lupa akan urusan yang tadi, lupa akan pertengkaran antara Hui Hou Pang dan Ki Yang Liong Pang, lupa pula akan si nona baju hitam yang tadinya hendak mereka keroyok. Sekarang mahkota berada di tangan Sinshe buta, tentu saja dia inilah yang kini menjadi sasaran. Dan hal ini tepat seperti yang dikehendaki oleh Kun Hong. Setelah menyaksikan betapa dengan aneh Lao Teng roboh sendiri pada waktu hendak merampas mahkota, orang-orang tidak berani bertindak sembrono. Mereka memandang orang buta itu dengan heran dan ragu-ragu apa yang harus mereka lakukan. Kun Hong juga berdiri tak bergerak, siap untuk memela diri dari setiap serangan. Seorang anggota Ki Yang Liong Pang maju perlahan. Tangan kanannya memegang sebuah ruyung besi yang berat. Semenjak tadi dia mengincar Kun Hong dan dia tak percaya kalau tidak mampu menjatuhkan si buta ini. Apa sih sukarnya mengalahkan orang buta? Sekali pukul beres. Agaknya si buta ini pandai silat, pikirnya, maka harus digunakan akal. Dengan amat hati-hati dia melangkah terus maju sampai dekat sekali dengan Kun Hong, dalam jarak satu meter. Pemuda itu tetap tidak bergerak seakan-akan tidak tahu bahwa dia, di dekat tilawan dari depan yang kini sudah menggeletar seluruh aurat di tubuhnya untuk menghantamnya. Tanpa mengeluarkan kata-kata, orang itu sekarang mengangkat ruyungnya tinggi-tinggi, menghimpun tenaga lalu. Weir ruyungnya menimpa ke arah kepala Kun Hong yang agaknya akan pecah berantakan tertimpa ruyung besi yang berat itu. Seperti tadi pula, tanpa menggeser kakinya Kun Hong memiringkan kepala dan sekali jari tangannya bergerak, lawan itu jatuh tersungkur, mengadu-adu kesakitan karena ujung ruyungnya sudah mencium kepalanya sendiri sampai benjol sebesar telur angsa. Seorang anak buah wihong pang dari belakang Kun Hong berindap-indap menghampiri dengan tombak runcing di tangan. Setelah dekat tiba-tiba dia menusuk. Tombak menusuk angin, terdengar suara keras, tombak patah menjadi tiga dan tubuh orang itu terlempar ke belakang. Sekarang barulah semua orang tahu atau menduga bahwa si buta itu kiranya bukanlah seorang sembarangan, melainkan seorang yang mempunyai kepandayan luar biasa. Akan tetapi karena dialah yang kini memegang mahkota yang amat diinginkan itu, semua orang kini mulai mendekat dengan sikap mengancam. Dengan kepala dimiringkan Kun Hong dapat mendengar betapa orang-orang itu mendekat dan mengepungnya, malah yang mengurungnya kini bukanlah orang-orang biasa seperti yang tadi telah menyerangnya. Agaknya tokoh-tokoh penting dari dua pihak mulai hendak turun tangan secara mengeroyoknya, juga dari sebelah kirinya dia tahu bahwa gadis yang berjuluk Diancu itu pun hendak ikut pula menyerbu dan merampas mahkota. Kun Hong memegang tongkatnya rat-rat di tangan kanannya. Dia tidak usah menanti lama. Segera didengarnya angin menyambar, angin senjata yang menyerang dari kanan-kiri, depan dan belakang. Cepat dia menggerakkan tongkatnya. Kering-kering-kering terdengar suara berulang-ulang disusul dengan suara gaduh dan jerit kesakitan. Orang-orang yang belum ikut menyerbu memandang dengan metel, terbelalak keheranan. Mereka tadi melihat orang-orang pilihan dari kedua pihak menyerbu dan hanya tampak kilat berkelebatan, tapi, tahu-tahu banyak pedang, golok dan tombak berterbangan dalam keadaan patah menjadi dua sedangkan lima orang sekaligus roboh bergulingan, menjerit-jerit karena tangan atau lengan mereka berdarah, luka tergores benda tajam. Hebatnya, ketika mereka melihat lagi ke arah sasaran, si buta itu masih berdiri seperti biasa, dengan tangan kiri memegang mahkota tinggi dan tangan kanan membawa tongkat. Minggir bentakan ini keluar dari mulut ketua piyang liongpang dan kakek ini dengan dayungnya menerjang hebat. Lao Peng yang tidak ingin melihat ketua pihak saingan ini dapat merampas mahkota, cepat mencabut golok besarnya dan hampir berbarengan turut pula menyerbu ke depan. Gerakannya ini diikuti oleh Ban Kuan Tojin yang sudah mencabut sepasang pedangnya karena tosu ini yang berpemandangan tajam sudah mengetahui bahwa pemuda buta ini bukan orang semelarangan dan memiliki kepandayan yang hebat. Apalagi kalau diingat keterangan pemuda ini yang mengaku sebagai murid Toat Beng Yokmo, tentu saja patut miliki ilmu silat yang luar biasa. Sementara itu, gadis baju hitam berjuluk Dian Chu, semenjak tadi menahan senjatanya. Ia seorang gadis yang mewarisi ilmu kepandayan tinggi, pandang matanya awas dan tajam. Melihat gerak gerik si buta ini, jantungnya bergebar. Segera ia dapat mengenal dasar-dasar gerakan yang aneh dan luar biasa, dasar ilmu silat yang sakti. Oleh karena itu, meskipun ia ikut mendekat, namun ia tidak berani semibrono melakukan penyerangan. Ia masih belum tahu apa kehendak orang buta yang aneh itu, tidak tahu apakah dia itu kawan atau lawan dan apapula yang hendak dilakukan dengan perampasan mahkota itu. Akan tetapi melihat si buta menentang dua perkumpulan penjahat sekaligus, di dalam hati gadis itu sudah menganggap Kun Hang sebagai kawan. Karena itu ia bersikap waspada, pedang di tangan untuk siap membantu kalau-kalau pemuda buta itu terancam bahaya pengeroyokan puluhan orang banyaknya itu. Dalam waktu hampir bersamaan pelbagai senjata yang digerakkan oleh tangan-tangan terlatih itu menyambar ke arah tubuh Kun Hang. Yang terdahulu sekali adalah dayung di tangan BHE Han Ko yang menyambar ke arah kepalanya, mengeluarkan suara mengilung saking kerasnya. Dayung ini menyambar dari kanan ke kiri. Lalu disusul berkelebatnya golok besar di tangan lauteng. Sambaran golok ini mengarah ke leher, juga cepat dan bertenaga hingga mengeluarkan suara mendesing. Kemudian sepasang pedang di tangan bangkuan tojin pembantu lauteng itu meluncur datang, yang kiri menusuk lambung yang kanan menyeram pangtaki. Gerakan ini dilakukan oleh tosu itu dengan menekuk klutut, cepat dan berbahaya sekali datangnya pedang, hampir tak dapat diikuti pandangan mata. Diam-diam dadis jelita baju hitam mengeluarkan keringat dingin. Ia harus mengaku bahwa tiga orang ini bukanlah merupakan lawan yang lunak. Andai kata ia sendiri yang diserang secara berbareng seperti itu, hanya dengan meloncat jauh mengandalkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, saja agaknya akan dapat menyelamatkan dirinya. Akan tetapi orang buta itu tak kelihatan bergerak sama sekali, masih berdiri tegak dengan tangan kiri yang memegang mahkota di angkat tinggi, ada pun tangan kanan memegangi tongkat melintang di depan dada. Tetapi tiba-tiba kelihatan sinar merah berkilat menyambar-nyambar, merupakan gulungan sinar merah yang menyilaukan mata, disusul suara nyaring berdampingnya senjata tajam saling bertemu dan dan